Intro Sebagai upaya pencegahan penuluran COVID-19 melalui tim gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Disub yang diberi nama Satgas Pendegakan Hukum Satgas COVID-19 Kabupaten Magetan melaksanakan sidak operasi justisi untuk menegakkan protokol kesehatan sesuai perda nomor 2 tahun 2020 pergub nomor 53 tahun 2020 serta impres nomor 6 tahun 2020 sidak operasi justisi kali ini difokuskan di 5 titik di wilayah kota Magetan antara lain di pasar sayur dan di terminal kegiatan operasi justisi ini sudah dilakukan selama 3 bulan mulai bulan Oktober, November, dan Desember dan akan diperpanjang sesuai kebutuhan sebagian pelanggar sementara ini dilakukan secara preventif berupa teguran dan jika masih melanggar teguran itu selama 3 kali akan dilakukan ke persidangan dengan saksi berupa denda Andri Rahman, Sekretaris Dinas Satpau PP Magetan mengatakan dalam operasi ini kita lakukan kesanakan di 5 titik di Kecamatan Magetan tim ini terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpau PP, Dishub, Kabupaten Magetan lebih lanjut Andri Rahman menyebutkan masyarakat yang terjaring operasi justisi sebagian besar tidak menggunakan masker jika masyarakat membawa masker terkadang hanya disimpan di saku celana mereka membawa masker tapi tidak dipakai secara sempurna bahkan hanya dikantung di leher atau dimasukkan di dalam tas dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak nyaman operasi ini dilakukan oleh tim gabungan yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum Satgas COVID-19 Kabupaten Magetan yang dipimpin oleh Wakapores Magetan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan Andri Rahman menambahkan selain bertugas untuk mendisiplinkan masyarakat dan akan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan Satgas ini juga akan menindak bila ada pelanggar aturan yang ada misalnya seperti hari ini kita minta satu jerigen miras dan beberapa botol yang berisi miras yang akan kami tindak sesuai undang-undang yang berlaku karena dalam tim kami terdiri dari POM AU Polisi dan PM jelasnya Beni Setiawan Harian Lentera Indonesia Biru Magetan melaporkan Jadi pada hari ini kami dari Satgas Berikan Hukum COVID-19 Kabupaten Magetan bersama dengan TNI, Polri juga ada dari POM AU jadi kegiatan rutin kegiatan rutin untuk penegakan pertolongan kesehatan khususnya untuk penan lasker dan juga untuk baik itu di warung maupun juga di jalan-jalan jadi seperti itu Sanksinya apa Pak bagi yang tidak memakai masur Jadi kami ada yang justisi dan justisi tapi lebih kepada non justisi jadi disitu nanti kita juga akan memberikan semacam teguran setelah teguran juga tentunya yang ke depan kita harapkan adalah untuk ini apa bagaimana ada perilaku yang berubah jadi nanti ada kesedaran bersama bahwa COVID-19 ini memang betul-betul nyata Ini sudah tiga bulan sudah tiga bulan kita membentuk tim jadi kebetulan timnya itu memang gabungan dari TNI PORI juga satu UPP kita sudah bergerak selama tiga bulan mulai dari bulan Oktober, November dan terakhir di bulan Desember tapi mungkin ke depan juga masih bisa diperpanjang terkait dengan kebutuhan jadi sementara yang kita temui kebanyakan sudah membawa masker tapi tidak menggunakan sesuai dengan ketentuan jadi jarang misalnya memang sama sekali tidak memasuk jarang tapi memang bisa tidak lanjut mungkin sudah beberapa kali jadi kita ada teguran satu teguran dua kalau sudah mungkin tiga kali kita bisa nanti memproses proses nanti ada sedang di pengadilan dan juga ada denda jadi tidak terfokus pada pemakaian masker aja jadi kalau memang ada ketentuan lain yang memang terlanggar ya nanti kita tidak lanjut terima kasih bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati